Hanudin Muhtadi, Mas Burhan, ini sehari setelah apel siaga perubahan kemudian diumumkanlah pergantian Menteri. Ini sesuatu yang kebetulan atau ada pesan yang mau disampaikan sebenarnya? Ya menurut saya bisa dibaca ada pesan politik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dilihat dari sisi timing. Meskipun sebenarnya dari sisi kebutuhan sudah dua bulan, kursi Kominfo itu kosong. Jadi sebenarnya anytime Presiden Jokowi bisa mengumumkan bahkan sebelum apel siaga perubahan. Tetapi mengapa di hari Senin, ya menurut saya mungkin Presiden Jokowi punya maksud tertentu. Kira-kira apa Mas? Ya mungkin bagian dari TikTok ya dengan TikTok apa yang kemarin disampaikan di apel siaga perubahan. Tetapi buat saya kan itu terlalu spekulatif ya. Karena faktanya setelah itu kan ada pertemuan. Ada pertemuan lagi? Jadi antara Presiden Jokowi dengan Bang Surya Paloh. Sesuatu yang menurut saya sangat mahal ya pertemuan tersebut. Bayangkan selama berbulan-bulan terutama pas ke deklarasi Anies sebagai capres oleh Nasdem. Itu terjadi semacam panas dingin hubungan antara kedua tokoh yang sebelumnya sangat dekat. Tetapi ada pertemuan keduanya dan pertemuan tersebut kalau kita baca dari wajah Bang Surya setelah ketemu dengan media dan dengan Presiden Jokowi itu wajahnya berbinar-binar sekali. Berbinar-binar itu Anda baca sebagai panggung depan atau panggung belakang? Menurut saya apa yang disampaikan Bang Surya di depan media pas ke pertemuan tersebut menunjukkan suasana hati pas ke pertemuan. Jadi lagi-lagi kalau kita baca politik jangan semata-mata apa yang tersurat tapi apa yang tersirat termasuk dari air muka Bang Surya. Termasuk ketika menanyakan atau memberitahukan soal pertemuan tersebut kepada media berkaitan dengan pertanyaan Presiden Jokowi soal cawapres Mas Anies. Itu kan senyuman Bang Surya penuh makna itu. Jadi menurut saya itu menarik ya satu sisi ada hal yang di luar pakem yaitu menteri yang diganti tidak diganti dari Nasdem dari partai yang sama. Biasanya kalaupun toh ada menteri yang diganti penggantinya baik untuk pos yang sama atau untuk kementerian yang lain itu dikonsultasikan dengan ketua umum dari partai yang bersangkutan. Dan ini terjadi misalnya dalam kasus pergantian Wakil Menteri Agama dengan partai Tauhid yang diusulkan oleh P3 penggantinya Serif Rahmat dari P3. Tapi itu tidak terjadi dalam kasus Kominfo. Nah buat saya ini sesuatu yang kira-kira ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi mungkin gitu ya selain dari kasus hukum yang sedang menyangkut ya Pak Joni Plati Menteri sebelumnya ada hal lain yang ingin disampaikan. Itu semacam sentilan kecil gitu.